Halo semua, apa kabar? Bia kabare, semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya Saat ini, Parsebaya sedang bersiap menghadapi Liga 1 Infonya, kalau dapat izin, akan dimulai bulan Juni nanti Salah satu persiapan Parsebaya dengan membidik pemain asing Saat ini, semua masih sebatas rumor Seperti rumor kembalinya mantan pemain asing Parsebaya Kalau belum melihat videonya, bisa klik link di kanan atas atau di deskripsi ya Rumor selanjutnya adalah Parsebaya mengincar pemain asing baru Seperti yang Coach Aji katakan Ingin mencoba nama baru Dari beberapa nama, Ali Sesai adalah salah satu nama yang dipantau tim pelatih dan manajemen Di video ini, kita akan lihat profil Ali Sesai dan skill si pemain Ayo kita mulai rek Nama pemain asing incalan Parsebaya ini adalah Ali Sesai Pria dengan tinggi 188 cm ini lahir di London pada 2 Agustus 1994 Dan memiliki kewarganegaraan Sierra Leone Ali berposisi sebagai back tengah dan kaki terkuatnya adalah kaki kanan Tapi Sesai termasuk pemain serba bisa Dia juga bisa menempati posisi sebagai gelandang pertahan dan back kanan Pemain yang terakhir kali membela klub FK Sabairi itu Mengawali karirnya dari Akademi Arsenal sebelum bergabung dengan Leicester di tahun 2000 Pemain berusia 26 tahun ini saat ini memiliki nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah Nah, ini adalah riwayat transfer Ali Sesai Dari bernilai 869 juta rupiah sampai dengan nilai akhir yaitu 4,35 miliar rupiah Karir Sesai cukup baik di level klub Total, dia sudah memainkan 13.797 menit main di level klub Mencetak 2 goal dan 3 asis 17 kartu kuning dan 2 kartu merah Untuk yang mau lebih tahu tentang Ali Sesai, ini adalah Instagramnya Barangkali ada yang mau mampir Ayo, kita lanjut tonton skill dan goal Ali Sesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Gimana setelah nonton skillnya Ali Sesai? Cocok gak gaya mainnya dengan prasebaya? Menurutku, Ali ini cocok di kontrak Alasannya, dia back tengah yang versatil Atau bisa main di beberapa posisi Jadi, kadang bisa ngisi back kanan atau gelandang bertahan Sebagai back, atribut tinggi badan oke Jadi, duel udara bisa menang Selain itu, cocok jadi gelandang bertahan Karena tenang dalam membawa bola Interceptnya juga bagus Umpan juga oke Kalau dari posisi tim sedang bertahan Ali ini tipe yang bisa bantu build up serangan ke depan Pendapatmu gimana, Rek? Tulis di kolom komentar ya Tentang Ali Sesai ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!